KELAS KREATIVITAS Saudaranya karena lebih mendapatkan kasih sayang dari ayah mereka. Saudaranya menjual Yusuf ke Mesir dan berbohong kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah mati. Saudara-saudara yang jahat. Nah mari kita membuat sebuah pakaian warna-warni seperti pakaian yang dipakai Yusuf. Bahan yang harus disiapkan adalah tiga lembar kertas berwarna, gunting, dan lem. Pertama kita akan melipat bagian lengannya dulu. Kertas dilipat menjadi dua dan buka lipatannya. Setelah itu lipat kertas sesuai garis tengah. Lipat keempat ujungnya menjadi segitiga, lalu lipat lagi sesuai garis lipatan tadi. Kemudian kertas dilipat setengah dan dilipat lagi menjadi dua. Tada! Lengan baju sudah selesai. Sekarang kita lipat bagian rompinya. Kertas dilipat menjadi dua dan buka lipatannya. Setelah itu lipat kertas sesuai garis tengah. Balik kertas, lalu lipat ke dalam sesuai garis tengah. Setelah itu balik lagi kertas dan buka lipatannya. Kemudian lipat kertas bagian bawah dan atas sesuai garis lipatan pertama. Kertas dilipat dua, lalu buka satu sisi dan lipat ke belakang. Tunggu sebentar. Pada bagian ini kita memerlukan gunting. Gunting kertas secara diagonal, lalu lipat dua kertas dan gunting sedikit pada bagian ini. Tada! Bagian rompi sudah selesai. Terakhir kita lipat bagian celana. Kertas dilipat jadi dua, lalu buka lipatannya, kemudian putar kertas. Bagian bawah dilipat sedikit, lalu lipat kertas jadi dua bagian. Buka lipatannya, kemudian bagian atas dan bawah dilipat ke dalam sesuai garis tengah. Balik kertas, lalu lipat bagian bawah sesuai garis lipatan atas. Setelah itu, dilipat ke belakang sesuai garis lipatan bawah. Putar kertas, lalu lipat ke dalam sesuai garis tengah. Balik kertas, lalu lipat ke dalam sesuai contoh lipatan berikut ini. Lihat dan ikuti dengan baik ya. Balik kertas, lalu bagian bawah dilipat jadi segitiga kecil. Kemudian buka lipatan tadi dan tekan sesuai contoh berikut ini. Lalu lipat sedikit bagian bawah sesuai garis lipatan pertama. Kemudian lipat segitiga bagian ini sesuai contoh lipatan. Lipat sisi kertas satu lagi dengan cara yang sama. Tadaa! Bagian celana sudah selesai. Sekarang kita gabungkan semua bagian lengan, rompi, dan celana dengan menggunakan lem. Tadaa! Pakaian warna-warni sudah selesai. Buatlah pakaian warna-warni yang bagus bersama teman-teman. Jadilah anak yang kreatif yang selalu taat kepada firman Tuhan.